Yesus tidak akan menjadi Kristus kalau dia tidak bangkit. Yesus disebut Kristus bukan karena dia disalibkan, tetapi karena kebangkitan. Kitab suci kita, terutama perjanjian baru, tidak akan pernah ada kalau Yesus tidak bangkit. Jadi kebangkitan itulah yang membuat kita disebut sebagai orang Kristen, pengikut Kristus. Maka sebagai pengikut Kristus, hidup kita harus diarahkan pada kebangkitan itu. Meskipun kita tidak mati sekarang, tetapi kita tahu bahwa kesudahan dari semua yang kita buat sekarang ini adalah kehidupan kekal. Jadi mempertahankan kehidupan yang sekarang memang tidak sia-sia, tetapi itu bukan satu-satunya dan bukan yang terbaik. Kita justru harus berorientasi ke depan, memberikan yang terbaik buat Tuhan, supaya kelak ketika kita sudah sampai pada waktunya, kita mendapat mahkota di surga. Bagaimana caranya? Dengan berbuat baik kepada orang lain, terutama dengan orang-orang yang sangat membutuhkan kita. Pertama-tama adalah pasangan kita sendiri, lalu kemudian anak-anak, lalu kemudian keluarga, lalu meluas lagi saudara, meluas lagi dan meluas lagi. Bahkan kepada semua orang yang membutuhkan, itulah yang membuat kita sekarang mencicipi surga yang kelak akan kita nikmati bersama. Para kudus bergembira di surga, sebab mengikuti jejak Kristus mereka menumpahkan darahnya demi dia, sehingga kini mereka bersuka cita selamanya. Dalam nama Bapak dan Putera dan Roh Kudus, Amin. Tuhan bersamamu dan bersama Rohmu. Bapak Ibu dan Saudara-saudari sekalian yang terkasih, hari ini adalah peringatan wajib Santo Cornelius, Paus dan Martir, Santo, Siprianus, Uskub dan Martir. Marilah kita bersama mempersiapkan diri supaya kita pantas dihadapan Tuhan dalam perayaan Ekaristi ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada Saudara sekalian, bahwa saya tetap berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang Kudus, dan kepada Saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapak yang Maha Kasih, Engkau telah memberi umatmu Santo Cornelius dan Siprianus, gembala yang giat dan martir yang perkasa. Kami mohon, agar dengan pengantaraan mereka, kami dikuatkan dengan iman dan ketabahan, dan menyumbangkan karya sebesar-besarnya bagi kesatuan gereja. Dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari Surat Pertama Rasul Paulus kepada Gimaat di Korintus. Saudara-saudara, jika kami warnakan bahwa Kristus dibagitkan dari antara orang mati, Bagaimana mungkin ada orang di antara kalian yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus tidak dibangkitkan. Dan andai kata Kristus tidak dibangkitkan, siasialah kewataan kami, dan siasialah pula kepercayaanmu. Apalagi, andai kata demikian, kami ternyata berusaha terhadap Allah, karena tentang dia kami katakan, bahwa ia telah membangkitkan Kristus, padahal ia tidak membangkitkannya, andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka siasialah kepercayaanmu, dan kalian masih hidup dalam dosamu. Dengan demikian, binasa pula lah orang-orang yang meninggal dalam Kristus. Dan jikalau kita berharap pada Kristus, hanya dalam kehidupan ini, kita ini orang-orang yang paling malang diantara semua manusia. Namun, ternyata Kristus telah dibangkitan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari antara orang-orang yang telah meninggal dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Pada waktu bangun, aku menikmati hadiratmu, ya Tuhan. Pada waktu bangun, aku menikmati hadiratmu, ya Tuhan. Dengarkanlah Tuhan, pengaduan yang jujur. Perhatikanlah seruanku. Berilah telinga kepada doa aku. Doa dari bibir yang tidak menipu. Referen. Pada waktu bangun, aku menikmati hadiratmu, ya Tuhan. Aku berseru padamu. Karena engkau menjawab aku, ya Allah. Sendengkanlah telingamu kepada aku. Dengarkanlah perkataanku. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib. Ya engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung. Pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Referen. Pada waktu bangun, aku menikmati hadiratmu, ya Tuhan. Peliharalah aku seperti biji mata. Sembunyikanlah aku dalam daungan sayapmu. Tetapi aku, dalam kebenaran, akan kupandang wajahmu. Dan pada waktu bangun, aku akan menjadi puas dengan rupamu. Referen. Pada waktu bangun, aku menikmati hadiratmu, ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah engkau, Bapak Tuhan, langit dan bumi. Sebab misteri kerajaan, kau nyatakan kepada orang kecil. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil kerajaan Allah. Kedua belas murid menyertai dia dan juga beberapa wanita yang telah disembuhkannya dari roh-roh jahat serta berbagai macam penyakit. Selalu menyertai dia. Para wanita itu ialah Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari tujuh setan. Yohana, Istri Kusa, Bendahara Herodes, Susana, dan masih banyak lagi. Wanita-wanita itu melayani seluruh rombongan dengan harta kekayaan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Geristus. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Bacaan-bacaan hari ini ingin menunjukkan bahwa Allah menyertai kita bukan hanya sebagai tujuan hidup kita telak sesudah kita mati. Tetapi ia memelihara kita justru pada saat kita hidup. Agar telak ketika kita sudah menyelesaikan tugas kita di dunia ini, kita dapat menikmati damai abadi di surga. Santo Cornelius dan Santo Ciprianus adalah para martir. Martir berarti menyumbangkan nyawanya, menyumbangkan hidupnya sampai mati untuk kemuliaan Tuhan. Kadang-kadang mungkin bagi kita, kemartiran adalah suatu kebodohan. Kemartiran adalah suatu kemustahilan. Tidak mungkin kita mempersembahkan pada sesuatu yang tidak kelihatan. Itu menurut dunia. Tetapi buat kita, sebagai seorang Kristiani, kita mempunyai semangat kemartiran itu dalam rupa apa saja. Dan terutama dalam rupa persembahan hidup yang sepenuhnya sampai mati. Mungkin perkataan ini bagi Anda adalah semacam kita menyumbangkan darah supaya sampai mati, lalu kita diangkat ke surga, lalu kita menjadi orang kudus. Bukan seperti itu saja. Itu betul sebagai salah satu. Tetapi terutama semangat kemartiran adalah memberikan apa yang paling sulit di dalam hidup kita ini. Untuk dipersembahkan kepada Allah demi kebaikan bersama, demi pembaruan dunia. Jadi kalau kita misalnya mempersembahkan waktu kita, meskipun kita sebetulnya sangat sibuk, tetapi kita menjadi seorang ketua lingkungan, ketua wilayah, atau mungkin kita memberikan waktu kita untuk anak-anak kita. Padahal kita sebetulnya adalah lulusan S1, S2. Kita sebetulnya punya potensi untuk hidup di dunia ini dengan gaya dunia yang lebih baik. Tetapi kita memberikan itu demi kemuliaan Tuhan melalui kebaikan anak-anak. Itu juga semangat kemartiran. Para ayah yang merelakan kegembiraan dan juga kesenangannya sendiri, lalu memberikan sebagian, bahkan sebagian besar dari hidupnya untuk pengabdian kepada seluruh keluarga, istri, dan anak-anaknya adalah juga semangat kemartiran yang menguduskan dirinya sebagai laki-laki yang menikah. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih, Kenapa kita bersusah-susah untuk menyembah Tuhan? Mungkin kita pikir hanya dengan menyumbangkan sebagian dari harta kita cukup, atau mungkin kita pikir hanya dengan berdoa saja lebih banyak, mengikuti perayaan ekaristis secara tertib setiap minggu, sudah cukup. Benar, itu cukup, tetapi tidak sepenuhnya. Semangat kemartiran bagi seorang Katolik harus ada. Karena tanpa ini, maka kita menjadi pribadi yang perhitungan dengan Tuhan. Seolah-olah Tuhan sudah diberi sekian, lalu Tuhan pasti merasa puas. Tuhan pemilik hidup, Tuhan yang memberikan hidup kepada kita. Tuhanlah yang membuat kita ada di dunia ini. Jadi mestinya apa yang ada pada diri kita, yaitu hidup kita ini, kita kembalikan kepadanya tanpa batas. Tuhan pasti tahu kesulitan kita. Tuhan juga pasti tahu keterbatasan kita. Tetapi kalau kita benar-benar memberikan itu dan sampai merasa kesulitan, itulah yang disebut sebagai semangat kemartiran di luar batas kemampuan kita. Dan pada saat itu, Tuhan menolong. Santo Cornelius dan Ciprianus juga adalah para martir yang ditolong oleh Tuhan. Tidak mati sia-sia. Mereka tidak pernah mati sia-sia. Para martir tidak pernah mati sia-sia. Para martir percaya bahwa sesudah kehidupan ini, ada kehidupan yang lain. Itulah yang dikatakan oleh Santo Paulus kepada jemaatnya di Korintus. Jika saja Tuhan Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah pewartaan semuanya. Jika saja Tuhan Yesus tidak bangkit dan atau dibangkitkan oleh Allah, maka sia-sialah pemikiran kita mengenai hari terakhir, mengenai kehidupan sesudah mati, dan mengenai hidup yang kekal. Padahal menurut Paulus, hal itu adalah inti dari kehidupan Kristiani kita. Yesus tidak akan menjadi Kristus kalau dia tidak bangkit. Yesus disebut Kristus bukan karena dia disalibkan, tetapi karena kebangkitan. Kitab suci kita, terutama perjanjian baru, tidak akan pernah ada kalau Yesus tidak bangkit. Jadi kebangkitan itulah yang membuat kita disebut sebagai orang Kristen, orang Kristiani. Kita disebut sebagai pengikut Kristus. Maka sebagai pengikut Kristus, hidup kita harus diarahkan pada kebangkitan itu. Meskipun kita tidak mati sekarang, tetapi kita tahu bahwa kesudahan dari semua yang kita buat sekarang ini adalah kehidupan kekal. Jadi mempertahankan kehidupan yang sekarang memang tidak sia-sia, tetapi itu bukan satu-satunya dan bukan yang terbaik. Kita justru harus berorientasi ke depan, memberikan yang terbaik buat Tuhan, supaya kelak ketika kita sudah sampai pada waktunya, kita mendapat mahkota di surga. Bagaimana caranya? Dengan berbuat baik kepada orang lain, terutama dengan orang-orang yang sangat membutuhkan kita. Pertama-tama adalah pasangan kita sendiri, lalu kemudian anak-anak, lalu kemudian keluarga, lalu meluas lagi saudara, meluas lagi dan meluas lagi. Bahkan kepada semua orang yang membutuhkan, itulah yang membuat kita sekarang mencicipi surga yang kelak akan kita nikmati bersama. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kalau orientasi kita hanya pada hidup sekarang, maka kita memang tidak akan pernah bersemangat. Tidak akan pernah bersemangat memberikan apapun kepada Tuhan. Semakin kita orientasinya pada dunia sekarang ini, maka kita memberi juga perhitungan. Nanti kalau sudah memberi sesuatu kepada Tuhan, entah persembahan, entah menyumbang panti, entah perbuatan baik apa, seolah-olah Tuhan berhutang kepada kita. Padahal Tuhan tidak pernah berhutang kepada kita. Kitalah yang selalu berhutang, bahkan hutang kita bukan hanya harta benda, tetapi hutang kita adalah keseluruhan hidup kita sekarang ini. Mulai dari nyawa, kehidupan, dan juga apapun yang kita punya. Maka, marilah dengan semangat kemartiran, kita layani Tuhan dengan cara yang paling mungkin sekarang ini kita lakukan. Tapi apapun itu dan seberapapun itu, kalau buat Tuhan, akan berharga bagi kehidupanmu sekarang dan nanti. Tuhan memberkati. Amin. Marilah mewartakan misteri iman kita Setiap kali kami makan rati ini Dan minum dari piala ini Wafatmu Tuhan kami wartakan Hingga engkau datang Kalian tetap bertahan dalam kesusahan Kerajaanku tersedia bagi kalian Dan kalian akan makan, minum bersamaku Marilah berdoa Alah Bapak sumber kebijaksanaan Sakramen Ekaristi telah menyegarkan jiwa kami pada peringatan para martirmu Cornelius dan Siprianus Semoga seturutlah dan mereka Kami diteguhkan dengan kekuatan rohmu Sehingga kami berani memberikan kesaksian tentang kebenaran Injil yang menyelamatkan Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami Amin. Tuhan bersamamu Allah yang maha baik memberikan berkat Kepada kita sekalian Kepada keluarga, pekerjaan, dan anak-anak kita Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin. Dengan demikian Perayaan Ekaristi sudah selesai Syukur kepada Allah